Assalamualaikum Semakin berkembang Terima kasih Langkah pertama Ini sudah aku siapkan Secukupnya air mendidih Dan akan aku kasih 2 sendok makan Minyak goreng supaya nanti Minyak itu tidak lengket Satu sama lain Lalu aku siapkan juga 2 bungkus mie telur Cap burung darah Dan minyak aku masukkan Kedalam air yang sudah mendidih Dan sudah aku kasih dengan minyak goreng Dan selanjutnya Minyak akan aku masak ya Aku aduk-aduk Aku masak sampai minyak itu matang Tapi jangan terlalu matang ya teman-teman Biar nanti minyak itu Teksturnya tidak terlalu lembek Nah seperti ini aja cukup Minyak sudah matang Dan tidak terlalu lembek Kemudian ini kita matikan kompornya Lalu kita angkat Dan kita sisihkan Dan ini minyak yang sudah kita rebus Lalu ini akan aku kasih 3-4 sendok makan kecap manis Sesuai selera Lalu akan aku aduk-aduk Aku ratakan Dengan garpu seperti ini Sampai mie dan kecapnya tercampur rata Nah jika mie dan kecapnya Sudah tercampur rata Seperti ini Ini kita bisa sisihkan dulu Dan selanjutnya Ini aku siapkan bumbu-bumbunya Ini ada 4 siung bawang putih Ukuran besar Lalu ada 3 siung bawang merah Dan 3 butir kemiri Ini kemirinya Aku sangrai terlebih dahulu Lalu aku masukkan Kedalam blender Kemudian ini aku tambahkan 50 ml air Airnya ini untuk memudahkan proses Memblender ya Supaya cepat lembut Dan blendernya aku tutup Aku blender Sampai benar-benar Bumbunya itu halus Nah setelah Bumbunya ini Sudah kita blender hingga halus Lalu ini kita angkat Dan ini kita sisihkan dulu Kemudian ini sudah Aku siapkan wajan Dan sudah aku panaskan juga 5 sendok makan minyak goreng Dan bumbunya itu Kita masukkan Kedalam wajan Nah setelah Bumbu-bumbunya sudah masuk Kedalam wajan Ini akan aku aduk-aduk dulu Sebentar Kemudian ini akan Aku kasih Setengah sendok teh Merica bubuk Setengah sendok teh kaldu Ini aku menggunakan kaldu jamur Ini aku menggunakan kaldu jamur Dan setengah sendok teh garam Untuk tingkat keasinan Kalian sesuaikan dengan selera kalian aja Lalu ini Lalu ini bumbunya kita aduk-aduk Kita masak Sampai matang dan harum Nah setelah bubunya sudah harum Nah setelah bubunya sudah harum Dan sudah matang seperti ini Lalu ini aku masukkan 80 gram udang Yang sudah saya cuci bersih Saya ambil kulitnya Dan sudah saya potong-potong ini Ini udangnya itu wajib ya teman-teman Supaya nanti Mie goreng kita itu rasanya itu benar-benar Sedap dan gurih Dan kemudian ini udangnya Kita aduk-aduk ya Sampai berubah warna Dan selanjutnya Ini akan aku masukkan juga 5 buah bakso Ini baksonya Saya menggunakan bakso ayam Yang sudah saya iris halus Dan 2 buah sosis Ini juga sosis rasa ayam Yang sudah saya potong kecil-kecil Lalu ini kita aduk-aduk Kita masak sampai matang Nah setelah sosis bakso Dan udangnya sudah matang Ini aku masukkan juga Secukupnya kol Kalau kalian tidak suka kol Kalian bisa ganti dengan sawi hijau Nah selanjutnya Ini akan aku masukkan juga 50 ml air Nah fungsi air disini itu Membantu bumbunya Supaya bisa meresap ke dalam minyak Ini kita aduk-aduk Sampai kolnya layu Nah setelah kolnya layu Seperti ini Ini aku masukkan lagi Sekitar 1 sinduk makan Kecap manis Kalau teman-teman Tidak terlalu suka kecap Kecapnya bisa kalian skip ya Nah ini Kita aduk-aduk Sampai benar-benar Tercampur rata Tercampur rata Nah setelah bumbunya sudah tercampur Rata semua Lalu ini aku masukkan Mie nya yang tadi sudah kita Campur dengan kecap Ini kita masak dengan api sedang aja Kita aduk-aduk Sampai tercampur rata Jangan lupa diicip rasa Jika kurang manis Tambahkan kecap Dan jika kurang asin Bisa kalian tambahkan garam Nah supaya Mie nya lebih sedap lagi Ini aku masukkan 2 batang daun bawang Dan 3 batang daun seledri Yang sudah saya iris kasar Aku tambahkan juga 2 sendok makan Bawang merah goreng Kemudian ini Mie nya kita masak ya Sampai matang Dan jangan lupa Jika kalian ingin Melihat resep lengkapnya Kalian bisa klik Deskripsi box Bawah video ini Wah baunya Minya nya itu Harum dan sedap banget Teman-teman Ini kita masak Dengan api sedang aja ya Agak lama dikit Gak apa-apa Supaya minya itu Benar-benar tanak Dan tidak cepat basi Nah setelah Minya ini sudah matang Sudah tanak Lalu jangan lupa Kita matikan kompor Dan ini Kita siap Taruh di piring saji Alhamdulillah Minya sudah matang Sudah saya taruh Di piring saji Dan untuk pelengkapnya Ini akan aku Kasih timun Daun seledri Dan jangan lupa juga Ini cabai Ceplus Cabai hijau Rawit ya Nah ini dia Penampakannya Yang sudah Aku taruh juga Di dalam Piring Seperti ini Coba kita Icip yuk Bagaimana Rasa minya Bismillahirrohmanirrohim Enak banget Dan tak lupa juga Ini cabai rawit juga Pokoknya Minya itu Mantul Sedap Gurih Pokoknya Wajib kalian Cobain Mie goreng Ala rumahan ini Gimana teman-teman Mudahkan cara Buat Mie goreng Ala rumahan Yang rasanya itu Sedep banget Enak Gurih Terima kasih Sudah menonton Video ini Semoga Bermanfaat Buat kalian Dan sampai Ketemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye